Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Najwa al-shayli disini aku akan membuat sup huntun ya teman-teman dan sekarang aku akan menyiapkan bahannya yang pertama adalah huntun yang siap saja ya teman-teman bahannya terbuat dari kulit pansit dan dikasih udang dalamnya ya teman-teman dan disini ada label halalnya ya teman-teman lalu ada bawang merah ya teman-teman secukupnya saja kemudian ada satu batang atau dua batang daun bawang ya teman-teman kemudian aku buka ya teman-teman dan seperti ini ya teman-teman bentuknya kemudian ada bumbunya juga setelah itu aku memotong daun bawangnya ya teman-teman potong kecil-kecil seperti ini buat taburan nanti di atasnya ya teman-teman tapi sampai di luar lihat bisa di luar enanti di atasnya ya teman-teman untuk kita lihat kitaから 2% ya bawang merahnya teman-teman tipis-tipis seperti ini nanti digoreng ya teman-teman dan buat taburan di atasnya juga ya teman-teman setelah itu aku siapkan wajan yang berisi minyak yang sudah panas ya teman-teman lalu aku goreng bawang merahnya ya teman-teman goreng hingga berwarna kecoklatan ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman hasilnya sudah aku goreng nanti buat taburan di atas supnya ya teman-teman lalu setelah itu aku akan memotong lobak putihnya ya teman-teman disini aku menggunakan separohnya saja ya teman-teman karena jika satu terlalu banyak ya teman-teman potong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman setelah itu siapkan panci yang berisi air yang sudah mendidih lalu masukkan lobak putihnya ya teman-teman masak lobak putihnya terlebih dahulu hingga matang dan empuk ya teman-teman dan tutup dulu tunggu hingga matang ya teman-teman setelah itu aduk-aduk ya teman-teman ini sudah kelihatan matang dan aku kasih bumbunya yang tadi ya teman-teman masukkan dua bungkus bumbunya ya teman-teman lalu aduk-aduk lagi tambahkan dengan lada hitamnya ya teman-teman secukupnya saja kemudian masukkan huntunnya ya teman-teman dimasak sebentar saja ya teman-teman jangan terlalu lama nanti jika terlalu lama akan hancur huntunnya ya teman-teman jadi tunggu air hingga mendidih lalu matikan apinya ya teman-teman sub huntun siap untuk disajikan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati